Halo, saya Maria dari Universitas Kristen Maranatha, Fakultas IT, Jurusan Sistem Formasi Angkatan 2009. Pada saat ini saya mau menjelaskan mengenai Java Swing. Java Swing ini memiliki berbagai macam komponen, contohnya seperti J-Frame, J-Panel, J-Label, J-Button. Selain itu ada J-Checksbox, J-Radio Button, J-List, J-Combo Box, J-Table, J-Spinner, J-Menu, J-Popup, Menu, dan juga ada J-Scroll Pen, J-Split Pen, J-Tap Pen, J-Slider, J-Scroll Bar, J-Dialog, dan J-Desktop Pen. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai J-Frame. J-Frame adalah salah satu kontainer yang ada di dalam swing. Dalam frame inilah komponen lain diletakkan, seperti J-Label, J-Text Field, J-Text Area, dan komponen swing yang lainnya. Maka dari itu, J-Frame ini disebut kontainer. Untuk mengatur posisi J-Frame dapat menggunakan location method seperti ini. Ini adalah contoh dari J-Frame. Pertama, kita harus membuat objeknya terlebih dahulu. Lalu, kita setting ukurannya. Lalu, memberi nama pada frame-nya dengan method set title. Lalu, juga jangan lupa, kita harus men-set visible, supaya ketika di-run, frame itu bisa muncul. Selanjutnya, J-Panel. J-Panel adalah suatu kelas yang dipakai untuk komponen yang umum. Biasanya, panel dipakai untuk background. Panel yang dipakai adalah opak karena panel ini dapat membantu menggambar background secara efisien. Ini adalah contoh dari J-Panel. Sama seperti yang tadi, kita harus membuat objeknya terlebih dahulu. Lalu, kita memberi ukuran pada panel tersebut, dan juga men-setting lokasinya. Method set background ini untuk memberi warna pada panel yang diinginkan. Seperti ini, contohnya warna kuning. Selanjutnya adalah J-Label. J-Label adalah kelas untuk menampilkan area string text. Sebuah image atau keduanya, label, tidak berpengaruh terhadap event input. Selain itu, J-Label berfungsi untuk menampilkan pesan informasi atau untuk menunjukkan hasil perhitungan atau lookup database. Ini adalah contoh dari J-Label. Sama seperti yang lain, kita harus membuat objeknya terlebih dahulu. Dan memberi pengaturan set bound ini untuk mengatur lokasi. Ini X, Y. Lalu mengatur ukurannya, width, dan height. Lalu set for ground ini untuk mengatur warna dari label tersebut. Selanjutnya, J-Button. J-Button adalah komponen swing yang merupakan sebuah implementasi dari tombol tekan. Contohnya seperti ini. Kita membuat objeknya terlebih dahulu. Lalu set text ini berguna untuk memberi nama pada tombolnya. Seperti ini. Lalu set bound ini untuk mengatur ukuran dan lokasinya. Selanjutnya ada J-Checks Box. J-Checks Box ini komponen swing yang digunakan apabila dibutuhkan untuk memilih banyak pilihan dan dapat memilih lebih dari satu. Contohnya seperti ini. Kita membuat objeknya terlebih dahulu. Di sini ada tiga objek. Maka kita harus membuat tiga kali seperti ini. Lalu set bound ini posisi dan ukurannya. Dan hasilnya akan seperti ini. Membaca, menulis, tidur. Sama seperti yang ada di sini. Selanjutnya ada J-Radio Button. J-Radio Button adalah komponen dari Java Swing yang mirip dengan J-Checks Box. Hanya saja J-Radio Button hanya bisa dipilih satu. Seperti ini. Contohnya seperti yang tadi kita membuat objeknya. Kita harus membuat button group supaya hanya bisa salah satu yang dipilih. Contohnya seperti ini. Hanya bisa dipilih salah satu, pria atau wanita. Tidak bisa pilih dua-duanya. Ini contohnya. Selanjutnya ada J-List. J-List ini adalah komponen yang digunakan untuk menyajikan kotak pilihan dengan terdapat pada kotak pilihan. Jumlah pilihan akan nampak sesuai dengan ukuran jendela. Jika pilihannya lebih banyak, maka jendela akan menggulung dengan menekan scroll bar. Ini adalah contoh dari J-List. Kita harus membuat dulu list-list apa saja yang akan dimasukkan ke dalam J-List. Contohnya seperti ini. Dimasukkan ke dalam Array. Lalu kita buat objek list-nya. Setelah itu, list yang telah kita buat itu dimasukkan ke dalam J-List. Lalu kita set Bounce, mengukur posisi dan ukuran list-nya. Lalu set Layout No, itu supaya muncul ketika di-run. Lalu set List Data Item ini untuk mengambil list tadi, yang jenis-jenis olahraga ini masuk ke dalam J-List. Hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya ada J-Kombo Box. J-Kombo Box adalah salah satu komponen Java Swing yang berbentuk sebuah kotak yang digunakan untuk memilih salah satu kata atau kalimat atau angka dari daftar yang ada yang kita buat. Kata atau kalimat atau angka yang kita masukkan ke dalam Kombo Box ini adalah bertipe String. Contohnya seperti ini. List-nya kita pakai sama seperti yang ada pada J-List. Lalu kita buat objeknya di Kombo Box. Lalu ini set Bounce seperti yang tadi. Hasilnya akan seperti ini. Hampir mirip dengan J-List yang tadi. Seperti ini. Kalau J-List itu langsung muncul. Tapi kalau J-Kombo Box ini harus kita tekan tombol pilihannya. Selanjutnya ada J-Table. J-Table adalah kelas pada aplikasi Swing yang digunakan untuk menampilkan data dalam format tabel. J-Table hanya berfungsi sebagai viewer data. Artinya data yang sebenarnya tidak tersimpan di dalam J-Table. Melainkan dalam tabel model. Contohnya seperti ini. Kita membuat sebuah data yang akan dimasukkan ke dalam tabel. String baris ini berfungsi untuk mengisikan data yang ada dalam baris seperti ini. Lalu String Column ini berfungsi untuk nama-nama dari kolom tersebut. Seperti ini. Nama, alamat, dan tanggal lahir. Ini adalah objek dari tablenya. Set Size ini berfungsi untuk mengatur ukuran tabelnya. Lalu jangan lupa juga untuk meng-add pen ini ke dalam frame supaya ketika di-run nanti tabel ini bisa muncul. Selanjutnya ada J-Spinner. J-Spinner adalah bagian dari Java Swing yang memberikan pilihan. Hampir sama dengan J-Combo Box, hanya saja pilihan tidak muncul ke bawah ketika dipilih. Contohnya seperti ini. Kita membuat sebuah array terbeli dahulu yang kita masukkan. Lalu kita membuat objek baru. Objek dari spinner ini. Lalu kita mengatur ukurannya. Ini hanya bisa di-click satu. Isi dari spinner ini akan berubah satu per satu karena tidak muncul seperti pada J-Combo Box. Terima kasih. Terima kasih.